Umum PKB Mohamim Iskandar mendatangi kediaman pribadi Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzah Has. Mohamim datang didampingi Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawaid. PKB sempat menyampaikan niat kedatangan Caimin ke kediaman Hamzah Has adalah untuk bersilaturahmi. Sekaligus meminta nasihat politik. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Presiden ke-9 Hamzah Has, juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum P3 tahun 1998 hingga 2007. Sebelumnya Caimin juga sempat menemui Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dengan agenda yang sama. Dalam kunjungannya ke kediaman pribadi Hamzah Has di Matraman Jakarta Timur, Caimin secara belak-belakan mengaku meminta nasihat politik kepada Wakil Presiden ke-9 soal cara menjadi Presiden. Secara terbuka, Caimin juga mengatakan Legowo menerima posisi calon Wakil Presiden. Jika Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mantap ingin maju sebagai calon Presiden. Caimin menegaskan partainya akan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden dan berencana mengumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Banyak hal yang saya dapatkan terutama nasihat-nasihat politik, pengalaman Pak Hamzah Has sebagai pejuang NU, pejuang politik sampai di parlemen dan akhirnya jadi Wakil Presiden. Pelajaran dan saya nanya terus terang pada beliau gimana caranya supaya jadi Presiden. Saya dikasih doanya, saya dikasih perjuangan dan cara-caranya. Insya Allah saya akan amalkan.